Memulai latihannya si alap-alap tikus ini Ini BWK-nya, lihat kakinya udah napak ya Udah membuka, udah berdiri juga, udah bisa jalan juga Maka kita sudah bisa pancing responnya terhadap makanan Juga untuk mengenalkan dia terhadap glob Halo, ketemu lagi sama saya ya Bicanya kita, Brahmini Koko Seperti yang teman-teman lihat di depan itu udah ada Alap-alap tikus atau Blackwing Kite Yang kemarin kita kasih makan di video sebelumnya ya Ada linknya di atas Nah, jadi hari ini hari libur saya Tapi kebetulan nih yang punya lagi gak ada Jadi saya pinjam sebentar alap-alap tikusnya buat di videoin Jadi hari ini saya mau coba Memulai latihannya si alap-alap tikus ini Kenapa dimulai sekarang latihannya Karena seperti yang teman-teman lihat di depan Ini BWK-nya, lihat kakinya udah napak ya Udah membuka Udah berdiri juga Udah bisa jalan juga Jadi lumayan cepat nih perkembangannya dia Dari video terakhir yang kita kasih makan kemarin Melatih elang Khususnya alap-alap tikus ini Gak bisa yang lambat-lambat Gak bisa juga yang cepat-cepat Jadi diamati dulu perkembangan fisiknya dia Baru kita bisa tentukan Latihan seperti apa yang cocok untuk dia gitu Nah karena ini kondisinya sekarang dia sudah bisa berdiri Sudah bisa jalan juga Maka kita sudah bisa pancing responnya Respon dia ke makanan Menuju globe Jadi tujuannya latihan kali ini adalah Untuk mengeluarkan respon dia terhadap makanan Juga untuk mengenalkan dia terhadap globe Jadi di tahap seperti ini Sebenarnya adalah salah satu Tahap yang penting Karena disinilah kita akan memulai Mengeluarkan responnya dia Mengeluarkan insting memangsanya dia Juga untuk mengenalkan dia terhadap globe Karena memang biasanya Elang itu bakalan agak waspada Terhadap benda-benda yang baru dia kenal Oke langsung aja ya Kita coba melatih dia Mengenalkan dia terhadap globe Sambil memancing responnya dia juga Nanti sambil kita latihan Kita sambil ngobrol juga Jadi yang kita gunakan adalah Untuk memancing respon dia adalah Makanannya dia Ini kecil banget Kenapa dibikin kecil-kecil Biar Dia akan sering Bolak-balik dari globe Bolak-balik mengejar globe gitu Kalau kebesaran nanti dia cepat kenyang Dia malah-malah nanti untuk mengejar makanan ini Tapi kalau makanannya dibikin kecil-kecil Dengan porsi yang tetap Jumlah porsi yang sama Jadi jumlah porsinya sama Tapi dibikin kecil-kecil Jadi dia bisa sering nanti untuk Mengejar makanan ini Yang nanti kita letakin di globe Kita langsung coba aja ya Jadi itu globe Ada di sebelah situ ya Jadi saya akan letakin makanan di atas globe Jadi ini akan ngejar Jadi dengan seperti itu Dia akan mengurangi kuasa padaannya dia terhadap globe gitu Simpelnya dia gak akan takut globe Terus Globnya yang kita pindah Dia sudah mulai Ada respon terhadap globe-nya ya Tinggal letakin Nah pas meletakkan itu Sambil kita ketuk-ketuk juga Ketuk-ketuk juga globe-nya Jadi nanti dia juga Selain akan mengenal globe Juga akan mengenal isyarat tangan kita Kalaupun suatu waktu nanti tidak ada makanan Ketika melihat isyarat tangan kita Dia bakalan Merespon Jadi hand signalnya bisa dimulai dari sini juga Dari tahap ini Dia udah merespon ya Oke pindah lagi globe-nya Dia ngejar lagi Oke Kita pindah lagi globe-nya Dia kejar lagi Seperti itu Kenapa dari tadi kita pindah-pindahkan globe Dengan tujuan Biar dia Ini kan arahnya ke sini ya Kepalanya Jadi kalau kita pindah globe Dia akan berpindah juga Dia akan berputar badan Nah dia berputar badan ya Sesuai dimana Arah globe-nya gitu Nah ini penting Biar nanti dia kebiasaannya Seperti itu Dimana ada globe Dia akan berputar badan Untuk menuju ke arah globe tadi Jadi nanti sewaktu dia free fly Dimana ada globe Dia akan berputar Gak akan terbang lurus-lurus aja gitu Dia akan Instingnya akan membuat dia berputar badan Jadi penting ya Melatihnya itu Jangan lambat-lambat Juga jangan cepat-cepat Perhatikan perkembangan fisiknya juga Kalau dia udah berdiri Seperti ini Udah Udah bisa jalan juga Ini bisa nih Dimulai latihan Ringan seperti ini Nanti di akhir kita Baru lakukan manning Manningnya seperti apa Tonton sampai habis ya Jadi Kecil-kecil aja Potongannya Biar dia bisa sering-sering Golok-balik Ajar globe gitu Kalau nanti Mungkin Seminggu lagi Dia udah bisa Lompat nih Udah bisa Jump ke globe Udah bisa Kita mulai nih JTF-nya Jump To the fish Kalau ini sih Masih FOF ya Masih mengejar Makanan di globe Sambil nanti Makan di globe juga Jadi dia udah Sepertinya dia udah paham nih Gimana aturannya Jadi tinggal nanti Kalau dia udah lebih kokoh lagi Berdirinya Udah lebih tegap lagi Kita bisa bikin dia Stay di globe gitu Berdiri di atas globe Ini Ini sepertinya masih kurang Masih kurang tegap Masih kurang kokoh gitu Seminggu lagi Mungkin dia sudah akan Tegap Udah bisa bertengger di atas globe Udah bisa lompat ke globe Tenggak di atas globe Tenggak di atas globe Nah jadi Tenggak cuman diletakkan makanan Tapi juga diketuk-ketuk di globe Biar dia ngerespon sama Isyarat tangan kita Hand signal kita Jadi udah bisa dibikin Hand signal dari sini Hand signal ini nanti Bakalan berguna Untuk latihan-latihan lainnya juga Ini pembentukan Dasarnya dulu Pembentukan aturan gitu ya Jadi dia paham Aturannya Kalau dia mau makan Dia harus Jalan menuju globe Pertama ini jalan dulu Kedua nanti lompat Baru nanti step akhirnya Dia akan terbang Ke globe Untuk bikin dia Gak takut ke globe Yaitu dipancin Pakai makanan Tetekin di atas globe Untuk awal-awal Seperti itu Nanti dibikin Pakai makanan Nisa Gak pakai makan Sekalipun Juga bisa Asalkan dia terlatih Dengan hand signal tadi Seperti ini Hand signalnya Nah ya Dia udah paham Kalau diketuk-ketuk Di globe Berarti Dia akan dapat makan Dari situ Diulangin aja Proses ini Kira-kira Mungkin Satu mingguan Sambil Menunggu Perkembangan Pertumbuhannya Dia juga Sambil nanti Ditambah jaraknya Ini kan jaraknya Gak sampai Satu meter Ya Mungkin nanti Bisa ditambah Tiga meter Mungkin Maksimalnya Setelah itu Langsung ke Lompat aja Langsung ke JCTF Ini sih masih FOF ya Karena yang penting itu Bukan jaraknya Tapi Responnya dia Membuat Dia paham Aturannya dulu Nah teman-teman Udah liat ya Dia udah mulai Naik globe Dia udah stay Di atas globe Udah gak Waspada lagi Dia udah berani Naik ke atas globe Udah dia injak Injak gitu ya Dia udah Udah kenal Sama globe Udah familiar Sama globe Udah gak takut juga Udah dicengkram Udah dinaikin Nah yang terakhir Ini Mendingnya Mendingnya Dimana Itu kayak gini Karena dia Masih Belum sempurna Untuk napak Di atas globe Jadi biarin dulu Gitu aja Nah Dia udah Matuk-matuk Sisa makanan Di globe Mendingnya Mendingnya Terakhir Nabisin Sisa makanannya Kita letakin Di atas Sambil kasih makan Lalu kita Kita jaga Jadi dia akan Sangat terbiasa Dengan globe Ini ya Dimana dia Merasa kenyang Biasanya dia akan Merasa nyaman disitu Kalau dia biasa Dapat makanan Di atas globe Dia akan Sangat nyaman Berada di atas globe Jadi nanti Kalau latihan Menggunakan globe Lompat ke globe Dia akan Sudah sangat mudah Dipanggil Dia gak akan ragu lagi Dia gak akan Takut Gak akan waspada Terhadap globe Karena dia udah Sudah Sedari awal Sudah dibiasakan Untuk makan di atas globe Sudah dibiasakan Untuk nyaman Berada di atas globe Ini dia udah Udah nyaman banget Yang tadinya Jatuh-jatuh Diletakin Ini udah Cuma yang tegak Hari ini mungkin Masih Kurang kokoh ya Dia berdiri Di atas globe Besok-besok Satu minggu lagi Biasanya udah Sangat Kuat dia Sesuai dengan Perkembangan basicnya juga Segitu dulu ya Latihan awal Alap-alap tikus Blackwing cut Melatih Responnya Melatih dia Biar gak Takut sama globe Biar gak Waspada sama globe Biar dia terbiasa Dan nyaman Di atas globe Karena ini penting Mengingat globe ini Ini adalah salah satu sarana Untuk melatih dia Nanti Entah itu melatih Jtf Fttf Reply Bahkan pun Sampai shower nanti Dia akan latihan Dengan globe terus Jadi penting di awal Segera mungkin Dikenalkan Dengan globenya Caranya seperti apa Seperti yang teman-teman Udah liat tadi ya Mungkin seminggu lagi Udah bisa kita coba Jtf nih Jump to the face Nah ikutin terus Video kita ya Karena kita bakal Update terus Perkembangan latihannya juga Perkembangan fisiknya juga Jadi latihannya itu Sesuai dengan Perkembangan fisiknya ya Gak bisa yang Lambat-lambat Gak bisa yang cepat-cepat Seperti yang saya bilang tadi Harus sesuai dengan Perkembangan fisiknya dia Oke Udah itu dulu video kita Terima kasih teman-teman Udah nonton Bantu subscribe Like Semoga ada Sesuatu yang bisa teman-teman ambil Sampai jumpa di video kita selanjutnya Berhasmini Koko Sampai jumpa